Intro Nah jadi ini dia produknya dari Piongkang Yul Essence Toner Kali ini aku bakal membahas tentang yang essence tonernya Karena menurut aku dia yang paling viral, dia yang paling booming dan paling banyak dikenal sama orang Sebenarnya banyak variannya ada moisturizer-nya, ada juga serum-nya Tapi yang paling aku suka karena emang baru aku cobain yaitu dari essence tonernya Dan sekarang sebelum kita masuk ke ingredients dan lain-lain Aku mau kasih tau dulu tentang asal-usul dari si Piongkang Yul Nah sekarang kita masuk ke asal-usul dari si Piongkang Yul ini Piongkang Yul ini itu dikembangkan oleh klinik yang bernama Piongkang Medicine Orienta Clinic Nah klinik ini tepatnya berada di Korea Selatan Dan klinik ini itu dikenal sebagai klinik yang mampu untuk mengatasi semua berbagai macam permasalahan kulit Kayak misalkan kering, gatel-gatel, meradak, iritasi, dan lain-lain Pokoknya ini kayak semacam klinik herbal gitu Dengan menggunakan bahan-bahan yang herbal atau obat-obatannya herbal gitu Dan rata-rata orang yang datang kesini itu adalah orang-orang yang punya kulit yang cukup sensitif Pokoknya gak bisa pakai sembarangan skincare gitu Makanya klinik ini itu akhirnya membuat suatu skincare yang aman untuk kulit yang sensitif Nah kenapa produk ini bisa dibilang aman untuk kulit yang sensitif? Karena produk ini hanya menggunakan satu bahan dasar yang mereka percayai dapat menghiling dan menutrisi kulit dengan sangat baik dan cukup Itu sebabnya kenapa produk ini bisa dibilang sebagai minim ingredients Karena mereka hanya menggunakan sedikit ingredients dibandingkan dengan produk-produk yang lain Nah akhirnya sensitif skincare ini dinamakan dengan piong kanyul gitu asal-usulnya Oke sekarang kita lanjut ke ingredientsnya Nah ingredients utama yang mereka pakai itu dari Astragalus Membranaceous Root Extract Nah si Astragalus ini disebut juga dengan Milk Fetch Root Extract Yang dimana kandungan ini itu digunakan sebagai pengganti air Karena mereka sama sekali gak menggunakan air Tapi menggunakan kandungan itu sebagai pengganti air yang sangat tinggi yaitu 91,3% Sehingga teksturnya itu rada kental tapi gak kental banget Rada cair juga gak banget Jadi kayak pas banget gitu untuk dijadikan sebagai essence toner Nah fungsi dari kandungan ini itu adalah sebagai anti penuaan dingin Juga selain itu dia itu berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit kita Dan kulit kita tuh akan terasa sangat kenyal gitu dan juga lembut Dan juga dia itu bagus dipakai untuk yang kulitnya kering, oily ataupun bahkan yang sensitif Sesuai dengan klaimnya Dan temen aku yang kulitnya kering dia pakai produk ini Dia bilang katanya kulit dia tuh jadi jauh lebih lembab dan juga jadi kayak jauh lebih kenyal gitu Dan aku pun yang kulitnya oily juga merasakan hal yang sama seperti dia yang kulitnya kering Cuma bedanya kalau yang kulitnya oily itu mending jangan dipakai terlalu banyak Karena takutnya overhidrasi ke kulit kita Jadi lebih baik dipakainya kayak secukupnya aja kayak 1 atau 2 tetes Sedangkan kalau yang kulit kering boleh kayak 2-3 tetes Supaya bisa memberikan kelembapan yang maksimal ke kulit kita Kelebihan dari produk ini yaitu dia tuh mampu memberikan hidrasi yang lebih untuk kulit kita Baik yang kulitnya kering maupun yang kulitnya oily sekalipun Kita tuh harus membutuhkan hidrasi yang cukup untuk kulit kita Karena kunci kulit yang sehat itu yaitu salah satunya adalah kulit yang terhidrasi dengan baik Nah jadi ini dia adalah manfaat-manfaat yang kita dapetin Kalau misalkan kulit kita ini udah terhidrasi dengan sangat baik Yaitu yang pertama kulit kita akan menjadi jauh lebih cerah Yang kedua kulit kita ini bakalan gak kusam lagi Yang ketiga wajah akan jauh lebih kenyal gitu Kempat membuat wajah menjadi terlihat jauh lebih muda gitu Awet muda gitu lah ya Yang kelima itu dapat mengurangi produksi minyak berlebih Jadi kayak oil control gitu apalagi buat yang kalian kulitnya oily Itu sebabnya kenapa kalau misalkan yang kulit oily juga butuh hidrasi yang lebih Karena dia itu dapat mengontrol minyak di wajah kita Yang terakhir dia itu dapat memaksimalkan penggunaan foundation Jadi buat kalian yang suka pakai foundation Jadi dia foundationnya itu awet dan juga gak gampang luntur gitu Dia itu jadi karena udah lembab wajahnya Jadi foundationnya juga jadi gampang nempel gitu Dan jauh lebih awet seharian Nah ini adalah salah satu dampak terburuk Kalau misalkan kulit kita ini dehidrasi atau kurang hidrasi Yaitu pertama buat yang kulitnya oily terutama Dia itu dapat membuat minyak kita menjadi lebih banyak di wajah yang sebelumnya Jadi wajah kita tuh jadi kelihatan lebih kusam Terus juga jadi kelihatan jauh lebih gak sehat gitu Buat kalian yang kulitnya kering juga bisa berdampak Kalau misalkan kalian kurang hidrasi bisa lebih kering lagi Dan juga kayak terkelupas gitu Dan juga kulit akan terlihat lebih kusam Makanya kita butuh banget yang namanya hidrasi Atau sesuatu yang bisa melembabkan kulit Dan juga kalau misalkan kalian suka berada di outdoor Atau terkena silamat matahari langsung Itu juga menyebabkan dehidrasi Jadi butuh yang namanya kelembapan gitu Nah selain kandungan dari si Asragalus tadi Juga ada kandungan-kandungan lainnya Yang terkandung dalam Pyong Kangyung Essence Toner ini Dan ingredients dari Pyong Kangyung ini Benar-benar sangat sedikit Karena memang mereka ini adalah mini ingredients Dan cocok banget buat para pemula yang baru mencari toner atau essence Yang formulanya gak yang macem-macem gitu Nah untuk packaging dari Pyong Kangy Essence Toner ini Botolnya itu plastik tebal gitu Bukan yang beling atau kaca Jadi gak gampang pecah Desainnya juga sangat simple dan juga minimalis Di bagian depan dan bagian belakang botolnya Juga hanya dilengkapi dengan stika berwarna putih Yang berisikan logo dan keterangan produk Nah tutupnya juga flip gitu Sehingga praktis dan gak mudah tumpah Atau kebuka dan sangat travel friendly Nah untuk teksturnya sendiri Dia itu teksturnya gak terlalu kental Juga juga terlalu cair gitu Jadi menurut aku dia itu pas banget Kalau dibilang essence toner Karena dia itu gak terlalu kental kayak essence Juga gak terlalu cair kayak toner Jadi pas banget di tengah-tengah gitu Dan juga dia itu gampang banget menyerap tuh Bener-bener gampang banget menyerap Dan gak berat sama sekali Bener-bener ringan banget Aku ngerasain banget kayak Dia itu gampang menyerap gitu Tuh liat Bener-bener udah senyerap itu Dan dia itu gak lengket sama sekali ya Nah cara pengaplikasiannya Ada dua cara Yaitu ada yang pake kapas Dan juga ada yang pake tangan Nah kalau aku sendiri Aku pribadi lebih suka pake tangan Karena menurut aku lebih Enak aja Dan kalau pake kapas Diusahain kapasnya itu yang tipis banget Supaya produknya itu gak terserap banyak di kapas Nah jadi kesimpulan dari produk ini Yaitu Yaitu dapat menjaga kelembapan kulit kita Supaya kulit kita ini gak dehidrasi Dan mempunyai hidrasi yang cukup untuk kulit kita Supaya kulit kita ini jadi jauh lebih sehat lagi Karena salah satu kunci yang kunci untuk supaya kulit kita ini sehat Itu adalah salah satunya Menjaga kelembapan kulit Atau biar kulit itu gak kering Atau gak berlebihan minyak Dan gak gampang pusat Salah satu alasan kenapa aku bisa sejatuh cinta ini juga sama si piongkang yang ini Karena dia juga two in one gitu Jadi udah essence tuh udah ada tonernya juga Jadi gak usah pake toner dulu Terus kemudian essence gitu Jadi bisa langsung sekaligus Bisa menghemat waktu untuk skincare juga Apalagi buat aku yang orang yang mager buat skincare-an Jadi itu praktis banget Dan buat kalian juga yang misalkan gak punya banyak waktu untuk skincare-an Ini juga praktis banget Bisa menghemat waktu kalian Tapi tetap membuat wajah menjadi sehat Gitu Dan rating untuk produk ini yaitu Sembilan 9 per 10 Itu udah sangat bagus Dan cukup banget untuk Menilai produk sebagus ini Jadi segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih udah nonton Dan juga kalo misalkan ada kritik atau pesaraan Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Supaya aku bisa jadi jauh lebih baik lagi Dan bye-bye See you in my next video